Pengelolaan sampah menjadi persoalan yang tak kunjung tuntas, karena jumlahnya kian hari kian bertambah. Semestinya hal tersebut bisa dilakukan mandiri oleh masyarakat, mulai dari lingkungan mereka. Konsep ini yang digagas sayap garda Raja Wali Perindo atau GRIN saat memberikan pelatihan mengolah limbah organik yang diikuti oleh ratusan petani dan nelayan di kantor DPP Partai Perindo Jakarta Sabtu Siang. Dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, pelatihan ini memberikan wawasan kepada peserta untuk mulai mengolah limbah organik menjadi industri yang bisa menambah keuntungan ekonomi. Jadi mereka mencoba memberdayakan, membantu masyarakat, melatih masyarakat bagaimana membuat pupuk organik dari bahan limbah. Dan tentunya ini kan bagus sekali. Saya lebih berperan bagaimana memberikan motivasi, bagaimana mereka harus berjuang, menjadikan ini satu bisnis, sehingga bisa meningkatkan sejahteraan mereka. Saya janji, kalau ini ternyata berjalan baik, saya akan dukung pemasarannya dan mudah-mudahan bisa menjadi industri yang berkembang. Beragam cara pengelolaan diajarkan dalam pelatihan ini. Metode yang diterapkan pun tidak sulit, agar masing-masing peserta mampu melakukannya. Dengan begitu, mereka juga dengan mudah mendularkan ilmu yang didapat di lingkungan masing-masing. Harapan kita melalui program ini, kita bisa membawa dampak positif, merubah mindset masyarakat kita bahwasannya sampah yang selama ini kotor, jorok, menjijikan, itu bisa bermanfaat. Bisa diolah selama ada kreativitas dan ada kemauan kita, masyarakat bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari perjuangan Partai Perindo. Dengan pelatihan ini, harapannya lingkungan menjadi bersih dan sehat, sekaligus mendorong masyarakat menghasilkan pundi-pundi rupiah dari sampah yang tak terpakai. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!